Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4% dari jumlah suara. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sun Lagu untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal ini tertera dalam pasal 415 ayat 2, yakni setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing partai akan dibagi dengan angka 1. Dengan hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah partai A dengan jumlah 24.000 suara. Berhubung partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya partai A akan dihitung dengan pembagian angka 3, sementara partai B, partai C, dan partai D tetap dibagi angka 1. Partai A, 24.000 dibagi 3 menjadi 8.000. Partai B, 15.000 dibagi 1 menjadi 15.000. Partai C, 9.000 dibagi 1 menjadi 9.000. Partai D, 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Maka yang mendapatkan kursi kedua adalah partai B dengan perolehan 15.000 suara. Untuk menentukan kursi ketiga, maka partai A dan partai B akan dibagi dengan angka 3, sementara partai C dan partai D akan dibagi dengan angka 1. Partai A, 24.000 dibagi 3 menjadi 8.000. Partai B, 15.000 dibagi 3 menjadi 5.000. Partai C, 9.000 dibagi 1 menjadi 9.000. Partai D, 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Maka yang mendapatkan kursi ketiga adalah partai C dengan perolehan 9.000 suara. Untuk menentukan kursi keempat, maka partai A, partai B, dan partai C akan masing-masing dibagi dengan angka 3, sementara partai D akan tetap dibagi dengan angka 1. Partai A, 24.000 dibagi 3 menjadi 8.000. Partai B, 15.000 dibagi 3 menjadi 5.000. Partai C, 9.000 dibagi 3 menjadi 3.000. Partai D, 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Maka yang mendapatkan kursi keempat adalah partai A dengan perolehan 8.000 suara. Pada pemilu 2019 ini tidak hanya ambang batas minimal perolehan suara atau parliamentary threshold yang naik dari 3,5% menjadi 4%, namun alokasi kursi legislatif pun turut meningkat. Pemilu 2019 menjadi sejarah pertama pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak. Dalam angka, partisipasi calon anggota legislatif dalam pemilu 2019 berjumlah 7.968 orang. Jumlah ini terdiri dari 3.194 orang merupakan calon legislatif perempuan dan 4.774 orang merupakan calon legislatif laki-laki. Dalam pemilu 2014, kebutuhan jumlah kursi di DPR RI sebanyak 560. Sedangkan di pemilu 2019, pemerintah dan DPR telah sepakat menambah jumlah 15 kursi di DPR RI sehingga menjadi 575. Penambahan jumlah kursi juga terjadi di tingkat DPRD Provinsi. Di pemilu 2014, jumlah kursi sebanyak 2.112. Dan di pemilu 2019 bertambah menjadi 2.207 kursi. Kursi di DPRD Kabupaten dan Kota di pemilu 2014 sebanyak 16.895 kursi. Dan di pemilu 2019 menjadi 17.610 kursi. Peningkatan jumlah kursi legislatif terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan diharapkan semakin mampu mewakili suara masyarakat dalam pemerintahan.